Saya Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo. Ya Pak Kadis, Pak Kadis bisa menyebutkan namanya Pak? Ya, nama saya Effendi Rao, Pak Effendi. Ya, mohon Pak Effendi silahkan. Betul bahwa Kota Gorontalo bisa menjadi penyangga, karena memang namanya kota pasti tidak punya desa ya Pak ya. Namun tentu bisa memanfaatkan situasi berkembang ya desa wisata di wilayah Provinsi Gorontalo untuk menjadi kawasan Pak yang bisa memberikan support kepada desa-desa wisata. Bisa dicelaskan Pak Effendi, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Wamen Desa Tertinggal, Ibu Ida, dan Bapak-Bapak yang wakil para Kepala Daerah, Bupati, Om Ciko, selamat sore. Assalamualaikum Om Ciko. Salah satu mitra saya di Bias Pariwisata Kota Gorontalo yang bisa membimbing dan membina para pelaku-pelaku ekraf. Bagaimana memanage agar supaya usaha dari pelaku ekraf itu bisa berkembang. Pak Effendi bisa saya sampaikan, memang sebenarnya dari sisi luas saja, kita di Kota Gorontalo itu memang kecil dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Dan sehingga Kota Gorontalo itu bisa memainkan peran sebagai penyangga dari kabupaten-kabupaten lain dalam hal kepariwisataan, termasuk promosi pariwisata. Terus saya sampaikan lebih dahulu bahwa di Kota Gorontalo itu untuk destinasinya itu yang sekarang itu memang dibandingkan dengan kabupaten lain sangat sedikit. sangat sedikit dan memang ini harus kita maluni karena kita tidak ada garis pantai yang panjang kemudian dibandingkan dengan Gorontalo Utara, kemudian Pohuato dan lain-lain sebagainya. Sehingga kami berusaha untuk mengambil peran sebagaimana disampaikan tadi untuk membuku perkembangan, pengembangan dan promosi pariwisata di kabupaten-kabupaten lain. Oleh karena itu, di Kota Gorontalo sebagai kota pendukung yang menjadi pusat aktivitas, baik di bidang sosial, penderitaan dan lain sebagainya, kita di Kota Gorontalo itu memiliki ada rumah makan-rumah makan yang representatif sebanyak 284. Kemudian ada gedung serbaguna, hotel melatih, restoran yang yang ada 12. Kemudian ada homestay juga, ada homestay, ada sekitar 8. Dan hotel berbintang, ini ada 5 hotel berbintang di Kota Gorontalo. Ini yang akan menjadi pendukung bagi kabupaten-kabupaten di sekitar Kota Gorontalo. Sebagaimana banyak yang telah disampaikan dan Pak Wali Kota sudah memberikan petunjuk kepada kami bahwa kita memang betul harus bisa bekerjasama dengan kabupaten lain. Wajib hukumnya, Kota Gorontalo mempromosikan obyek wisata di kabupaten lain, di Provinsi Gorontalo. Nah, disinilah kami berusaha mengambil peran dan memang ini harus mendukung dengan hal-hal sebagaimana misalnya SDM, programnya, kemudian SDM-nya dan peralatan-peralatan tentunya, peralatannya untuk IT. Nah, karena itu di dalam hal untuk mempromosikan itu, kami di Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata itu memiliki satu tim kreatif, kemudian sudah ada media untuk mempromosikan berbagai macam potensi pariwisata. Nah, inilah yang akan menjadi modal kami di dalam bekerjasama mempromosikan potensi pariwisata di kabupaten-kabupaten lain. Nah, untuk itu, sebagaimana petunuhnya Pak Wali Gota, Pak Martin, maka untuk lebih, agar program ini lebih terarah, kegiatannya promosi lebih terarah, maka kita harus melakukan kerjasama. Nah, ini yang sementara kami menjajaki untuk bagaimana kita melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten lainnya dalam bentuk PKS. Nah, ini yang nanti akan menjadi tempat kita, dasar kita untuk bekerjasama di dalam hal yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Untuk promosi, pembinaan pelaku-pelaku aircraft, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, kami juga di samping apa yang sudah saya sampaikan tadi, dalam hal promosi yang khusus untuk yang ada di Kota Gorontalo, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan dalam hal yang bersifat promotif. Namun, dia menggunakan sistem hybrid atau sistem digital. Nah, ini yang coba kami bangun, dan itu sudah terlaksana. Festival Otanaha yang tahun-tahun lalu, kami sudah melaksanakan secara virtual, live streaming di Facebook, dan alhamdulillah ini mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kemudian, kami juga melaksanakan yang namanya pekan ekonomi kreatif. Pekan ekonomi kreatif ini yang sebenarnya bisa menjadi salah satu media bagi para pelaku-pelaku aircraft, para pelaku seni untuk bisa, apalagi di masa pandemi tahun kemarin, ini memang betul-betul sangat bermanfaat untuk para siniman, para pelaku ekonomi kreatif di Kota Gorontalo. Di mana dilakukan, dilaksanakan, tetap masih dalam konsep hybrid, kita live streaming, tanpa penonton secara offline. Nah, ini yang sudah kami lakukan, dan insya Allah ini akan berjalan terus. Kemudian, ada juga kami melaksanakan program-program untuk promosi secara digital, secara online. sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa kami di Dinas Pariwisata itu sudah ada media untuk mempromosikan. Dalam bentuk podcast, kami sudah melaksanakan itu sudah setahun lebih. Podcast di Separkura Kota Gorontalo yang kami beri nama, dia program ngos-ngosan. Ngobrol serius, ngobrol santai. Di media itulah kami menyampaikan berbagai banyak informasi, dan ini, Alhamdulillah, kami sudah mau memasuki tahun kedua. Dan itu kami laksanakan setiap minggu, kalau pada awalnya kami laksanakan dua kali dalam seminggu, insya Allah ini satu kali dalam seminggu, di studio podcast kami. Tapi yang sekali lagi itu kami laksanakan secara istilahnya kita podcast-ngos-ngosan jalan-jalan. Jadi kami akan berkunjung, misalnya ke kuliner, ke objek wisata, dan lain sebagainya. Kami bisa melakukan talk show, atau dialog, atau ngobrol-ngobrol santai, langsung dari lokasi. Nah, ini sudah tentu sangat mendukung untuk mempromosikan kepariwisataan di kota Gorontalo. Dan apabila kerjasama ini sebagaimana arahan bawah di kota, kerjasama dengan kabupaten kota, kabupaten lain terlaksana, bisa terhujud, ini bisa kami laksanakan. Bisa kami laksanakan, bisa kami melakukan misalnya promosi pengambilan gambar, dan lain sebagainya. Untuk wisata di Pohuwato, di Bualemo, dan lain sebagainya, tempat-tempat lain. Maka, ini sudah tentu akan menjadi satu bentuk kerjasama yang sangat baik, bagaimana disampaikan tadi oleh Pak Wamen, dan kita harus melakukan kerjasama, tidak bisa hanya dilaksanakan oleh satu atau dua lembaga. Kerjasama ini yang sangat penting. Kemudian, yang berikut tugas, dalam hal digitalisasi kepariwisataan ini, kami objek-objek wisata di kota Gorontalo, itu sudah ada di, misalnya di Benteng Otanaha, kemudian di Kolam Renang Lahilote, kita masuk di objek itu, ada retribusi, tapi kemarin secara digital, dengan menggunakan fasilitas KRIS yang sekarang ini yang sudah berlaku, yang dikasih KRIS yang dari PI, itu kami sudah terapkan, pemerintah kota Gorontalo sudah menerapkan itu. Dan mudah-mudahan ini tetap akan berjalan terus, sehingga pariwisata di Provinsi Gorontalo bisa lebih dikenal, bisa lebih berkembang. Kemudian, sudah tentu ada kendala-kendala yang dihadapi, yang kami hadapi, pemerintah kota Gorontalo, dalam hal ini, dinas pariwisata, kekembangan dan olahraga. Untuk mendukung promosi, dan lain sebagainya itu, maka kita harus didukung oleh SDM, didukung oleh peralatan, IT, kemudian ada pengembangan-pengembangan aplikasi promosi. Untuk aplikasi promosi itu, kalau tidak salah di Provinsi, itu sudah ada, dinas pariwisata Provinsi sudah ada, karena dinas pariwisata Provinsi Gorontalo juga bekerjasama, berkoordinasi dengan sebagainya dengan Kali Kabupaten Kota untuk promosi potensi pariwisata di Gorontalo. Karena itu yang kami harapkan, yang kami harapkan, ini dari pemerintah pusat, mungkin dari Kementerian Kominfo, bisa mendengar acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah, agar supaya SDM kita lebih kompeten, maka harus ada pelatihan-pelatihan dalam hal digital, SDM kepanjwisataan ya, untuk, juga untuk ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Dan yang satunya lagi adalah, kerjasama dengan, apa ya, startup yang bergerak di bidang kepariwisataan, untuk mempromosikan pariwisataan di Provinsi Gorontalo. Dan sudah tentu, kami juga butuh peralatan, peralatan-peralatan untuk, apa ya, itu untuk, bagaimana kita akan supaya, saya kasih contoh, kita bisa mempromosikan, oke, tapi kalau kualitas, kualitas gambar itu kurang bagus, maka promosi kita itu pasti akan di skip, oleh penonton, pasti akan di skip. Wah, gambarnya jelek, dan terus dengan teknik, dengan gambarnya kurang bagus. Nah, ini yang kami butuhkan, kalau misalnya ada program, program di Kementerian, yang biasanya itu dilaksanakan di daerah-daerah, itu mungkin, kami sangat berharap, pemerintah Kota Gorontalo, bisa dilaksanakan juga, di Provinsi Gorontalo, di Kota Gorontalo, dan Kabupaten lainnya. Sudah tentu, ini akan sangat bermanfaat, bagi kami, karena memang, kami juga, Kabupaten Kota, dan Provinsi, ada keterbatasan-keterbatasan agaran, untuk mendukung hal ini. Terangkali, ini yang bisa kami sampaikan, mohon maaf, ada hal yang kurang-kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, Terima kasih.